Pertama, istana ini sangat punya itikat baik untuk memperbaiki negara ini. Atau untuk menyiapkan fondasi yang kuat untuk masa depan negara kita. Masih banyak orang-orang idealis gitu ya, yang mencoba menularkan ataupun melampiaskan idealismenya untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Pemerintahan otomatis jadi pragmatis, otomatis menjadi mengikuti sistem. Dulu mungkin generasi saya banyak yang tertarik untuk kerja di konsultan. Di investment banking, atau di perusahaan multinational company. Karena mungkin secara bonafid dan yang lainnya jauh lebih bagus dari segi salari dan yang lainnya. Satu hal yang membuat saya ternyuh adalah ketika pada saat bersalaman dengan Pak Mudoko, Pak Mudoko menyampaikan bahwa ku titipkan bangsa ini di pundakmu. Di pundakmu. Sambil bersalaman dan itu yang membuat saya merinding. Itu seandainya saya digitukan di usia kamu, jadinya mungkin... Ya, kembali podcast dari Bina Graha. Konon, katanya ini podcast yang lagi naik daun. Oh, siap. Gak naik haji ya, Pak. Oh, naik haji kemarin. Ini imam saya pikir, apa, lugu ternyata lucu juga dia. Saya ngomong naik daun, dia naik haji katanya. Ya, selamat datang. Siap. Nama lengkap Raden Imam Karta Atmaja. Saya... Harus hati-hati ngomongnya. Ada Radennya. Saya kenal imam ini dulu waktu sekolah setah presiden ya, Pak. Betul, betul, Kang. Termasuk salah satu yang saya jagokan. Siap, siap. Ternyata sekarang... Bisa aja. Bisa aja. Terkadang, apa, sekarang bekerja bersama-sama di kantor setah presiden. Selamat datang di podcast dari Bina Graha. Terima kasih, Mam. Terima kasih banyak. Kita akan berbincang-bincang. Gimana anak muda masuk kantor setah presiden? Aduh, kalau ditanya gimana, panjang ya, Kang Asep ya, jelasinya. Ya, singkat aja. Kalau panjang, nanti podcastnya akan kepadian. Cara singkat, tentu pertama bersyukur, Kang. Bersyukur karena diberikan kesempatan untuk, pertama, mengetahui masalah di negara ini tuh ternyata sekompleks itu. Dan serumit itu. Tapi di saat ini bersamaan, diberikan kesempatan untuk mengatasinya. Diberikan tools, diberikan kewenangan, diberikan akses gitu ya untuk perlahan coba menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Terutama di bidang saya, di bidang investasi gitu, Mas. Sekarang membidangi investasi. Betul. Apa aja? Investasinya apa aja? Di kami itu tidak mengurusi investasi bodong, Mas. Kebetulan. Ini ada korbannya nih, investasi bodong nih. Kita lebih kepada investasi di sektor, gitu ya. Jadi memastikan arahan Bapak Presiden utamanya terkait realisasi investasi. Di mana tahun ini targetnya tuh Rp1.650.000.000 ini dapat realisasi. Jadi dari mulai puluh sampai hilir, kita coba monef, Pak. Dan kita coba arahkan kementerian investasi sebagai mitra kami untuk bisa mencapai target tersebut. Tidak salah ini. Alumni, SSP, direkrut jadi tenaga profesional, luar biasa. Tapi nanti kita akan bicara investasinya. Saya ingin mendengarkan dulu. Ini kesan di SSP, kamu angkatan berapa SSP-nya? Angkatan pertama. Angkatan pertama ya? Jadi sebenarnya masih trial itu, angkatan pertama itu. Tetapi kamu sukses, begitu. Apa yang bisa kamu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan SSP ini? Pertama tentunya saya berterima kasih ya atas kesempatan yang diberikan, terutama dari Kedeputian Empat yang menisiasi agenda besar ini. Seperti apa yang disampaikan Prof. Kuntoro, penting bagi KSP untuk melakukan pembibitan kepemimpinan. Dan mungkin ini salah satu yang dilakukan oleh KSP untuk melakukan kaderisasi, pembibitan kepemimpinan bagi anak-anak muda yang dari daerah, untuk bisa belajar mengelola negara ini dengan baik. Menurut Imam, seberapa penting keberadaan sekolah setelah presiden? Kalau bisa dibilang penting, penting banget mas. Karena kalau nggak ada SSP, kayaknya saya nggak bisa kerja di sini. Ya kalau itu pasti, tidak bisa ada di sini begitu ya. Tapi yang jelas, yang kedua kesan yang saya dapatkan soal pembelajaran ya. Pembelajaran tidak hanya textbook saja, pembelajaran konteks juga diajarkan gitu ya. Tapi pembelajaran soal mindset ya. Di SSP kita diajarkan untuk orientasinya problem solver gitu. Sebelum SSP, saya kebetulan aktif di pergerakan, kerjanya. Di mana saja? Ya kebetulan di organisasi ekstrakampus gitu ya. Dan juga di beberapa aktivisme di kampus gitu. Pada saat itu ya kerjanya mengkritik pemerintah, ketika ada masalah tuh demo gitu ya. Apa? Perubahan yang kamu temui, yang tadinya berada di luar pemerintahan, mengkritik. Sekarang kamu ada di jantungnya pemerintahan. Energi ya. Bedanya kalau misalkan sebelum di pemerintahan, energinya itu ketika ada yang salah di pemerintah, menghujat, mencaci, menyalahkan gitu ya. Semua salah? Betul, sepuluhnya semuanya salah. Pemerintah tidak berkerja dengan baik. Tapi pas saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di SSP, ternyata mengelola negara ini sesusah itu dan serumit itu. Itu sebabnya butuh orang-orang yang memang pertama kritis dan punya kemampuan untuk mengatasinya gitu. Jadi sekarang saya mulai jauh lebih wise dan lebih bijaksana dalam mengatasi masalah itu. Orientesinya jangan sampai marah-marah gitu. Orientesinya gimana ini masalah supaya selesai gitu. Supaya selesai begitu ya. Sebenarnya generasi imam ini termasuk generasi yang beruntung. Karena anak muda bisa masuk kantor setelah presiden, begitu ya. Tahu istana. Saya juga dengan teman-teman iri nih. Begitu ya. Saya yang usia di atas 40-an ini baru bisa masuk di kantor setelah presiden. Jadi maka ini kesempatan ini harus digunakan betul untuk generasi muda. Dan yang ada di luar sana, imam ini adalah salah satu bukti bahwa istana sangat terbuka, merekrut, memberdayakan talenta-talenta muda untuk ikut berkontribusi, mengisi pembangunan pemerintahan dari dalam. Tidak hanya dari luar saja begitu. Nah, kalau misalnya ada pesan yang harus atau apa ya, kata-kata yang bisa kamu sampaikan kepada generasi muda terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di istana, apa yang ingin kamu sampaikan? Pertama, istana ini sangat punya itikat baik untuk memperbaiki negara ini. Atau untuk menyiapkan fondasi yang kuat untuk masa depan negara kita. Tidak hanya untuk keluar dari middle income trap, tapi memastikan kita bisa menjadi negara maju. Dan saya dengan hakul yakin dan dengan mata kepala sendiri melihat orang-orang yang berdedikasi sangat penuh untuk menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini. Dari tenaga-naga profesional yang ada di kantor saat presiden, saya belajar banyak bahwa masih banyak orang-orang idealis yang mencoba menularkan ataupun melampiaskan idealismenya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan itu yang dahulu saya tidak dapatkan narasinya. Dulu narasinya ketika masih pemerintahan, otomatis jadi pragmatis, otomatis menjadi mengikuti sistem, mengikuti ABCD, dan tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi setelah saya berproses di sini hampir dua tahun, Oh, sudah dua tahun enggak terasa ya? Sampai dua tahun sudah enggak terasa dari memegang SSV sampai sekarang. Ternyata banyak sekali ruang-ruang yang bisa diisi orang-orang yang idealis, terus yang kedua orang yang punya kapasitas. Ada penelitian dari UCL, dari Prof. Mazzucato menyampaikan bahwa sekarang ini di banyak negara seringkali terjadi isu di mana pemerintah itu meng-hire talent dari luar, dalam artian mereka men-outsource. Ketika ada masalah, masalahnya dikasihkan ke lembaga konsultan untuk menyelesaikan masalahnya. Pihak ketiga ya? Pihak ketiga. Akibatnya apa? Pertama, kita mengeluarkan agaran yang sangat mahal, terus yang kedua kita tidak mengembangkan kapasitas internal ke pemerintah itu sendiri. Dari sana, dulu kebetulan saya aktif di kegiatan kemahasiswaan, kemudian pernah juga di pemerintahan masalah prestasi nasional gitu ya. Saya di sana diberikan tahun jauh lebih lah mendapatkan akses itu untuk bisa mengaplikasikannya secara langsung, diklaim punya kapasitas, ya coba langsung menyelesaikan masalah yang ada di negara ini. Dan itu yang saya lihat bahwa jika teman-teman, anak-anak muda merasa punya idealisme dan tergoyang hatinya ketika melihat masalah-masalah yang ada dan merasa punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah ini, jangan takut dan jangan gengsi ya untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, baik itu di dalam pemerintahan, langsung di istana, ataupun di luar pemerintahan kita berkolaborasi. Tapi ini, Mam, saya pengen tahu sebelum kita bicara lebih lanjut ya. Dari sekian banyak alumni SSP, ratusan gitu ya, kenapa kamu yang bisa masuk sebagai tenaga ahli profesional? Ada, boleh diceritakan, soalnya saya cerita ke apa, tanya ke Pak Deputi katanya rahasia, itu tanya aja sama imamnya begitu. Bisa cerita, Mam? Baik, Kang. Kebetulan Pak Deputi sendiri yang men-interview saya, jadi suatu kehormatan Pak Deputi Binyo yang men-interview saya, dan pada saat itu di salah-salah interview memang pembahasannya lebih ke arah pembahasan teknokratik ya, kan gitu ya. Jadi kita sama-sama impress bahwa, oh ada juga yang memang punya latar belakang di consulting, tapi mau involve di government gitu, atau di pemerintahan. Kalau yang membedakan saya, saya tidak bisa memastikan ya, karena saya percaya 69 ribu yang lain yang mendaftar ini orang-orang hebat semua. Oh 69 ribu ya? 69 ribu yang mendaftar, dan semua orang-orang hebat gitu. Dan yang berhasil untuk lolos dan diberikan percayaan ke sini, ada sekitar 35 orang, dan itu keren-keren juga gitu. Mungkin yang membedakan saya adalah, pertama, mungkin karena saya tidak punya akses kekuasaan ya, saya tidak punya orang dalam, saya dari desa gitu ya, justru bertolak belakang. Saya dari Tasik Malaya, di desa Cipari, Gunungi, Pirongkubumi. Keluarga petani, tidak punya apa-apa, tidak punya akses apa-apa, tapi kebetulan pas di kampus cukup aktif di kegiatan kemasiswaan, dan alhamdulillah punya gagasan dulu. Setelah satu gagasan yang saya bawa juga di Pembelian Masjid Beropestasi Nasional, yang turut saya bawa ke sini terkait korporasi petani. Dulu saya menamakan gagasannya Evita Mala. Apa itu Evita Mala? Evita Mala itu bukannya artis? Betul, dari Tasik juga. Tasik juga ya? Dangdut ya? Dangdut. Jadi gagasannya sederhana, evaluasi, akselerasi, evaluasi, akselerasi, dan monitoring program korporasi petani. Jadi fokus di pertanian. Betul, karena dulu saya background-nya di IPB juga. Luar biasa nih, anak muda punya perhatian dengan pertanian. Oh, karena background-nya IPB begitu ya? Betul, betul. Intinya bagaimana kita menciptakan satu ekosistem, korporasi petani yang memang diisi oleh anak-anak muda. Dari atas sampai bawah, tata kelola kelembaganya harus rapi. Jangan sampai kelompok petani atau korporasi petani jadikan sebagai wadah untuk menerima bantuan saja gitu. Tapi harus dikelola secara baik lah governance-nya. Nah, ini terkait dengan petani. Hari ini kan kita krisis petani-petani muda begitu ya. Kira-kira menurut Imam, apa yang harus dilakukan oleh generasi muda supaya generasi muda ini cinta dengan pertanian, dia mau mengembangkan pertanian dengan luasan negara Indonesia yang cukup luar biasa begitu ya. Sebetulnya pertama kesadaran ya Kang. Kesadaran bahwa pangan itu kalau kata Bung Kanno soal hidup dan matinya suatu bangsa gitu ya. Jadi ke depan kita nggak bisa bergantung sama impor, karena ya bagaimanapun juga ketika ada krisis seperti COVID-19 kemarin gitu, orang-orang atau negara-negara lain tidak mau ekspor ke Indonesia juga gitu. Jadi kita harus mandiri dan daulat secara pangan. Dan ini sepertinya akan dilanjutkan juga di pemerintah selanjutnya, gegesan soal kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi kesadaran lalu yang kedua adalah tentunya mau untuk berkontribusi. Baik gitu, banyak teman-teman saya yang menciptakan sebuah startup-startup di bidang pertanian gitu. Jadi sekarang itu pertanian nggak cuma kita ke sawah atau nyangkul gitu. Tapi kita bisa dengan kompetensi kita menciptakan suatu startup gitu, menciptakan suatu inovasi pertanian, teknologi pertanian gitu. Teman-teman saya juga bikin alat penggiling padi gitu. Dan itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Jadi kombinasi antara STEM, teknologi, dan pertanian ini sesuatu yang harus digiatkan juga. Selain memang yang ketiga, ini yang saya rasa sangat bagus juga dari Pak Mudoko ya. Menginisiasi banyak sekali gerakan untuk regenerasi pertanian, bekerjasama dengan FAO, menyiapkan berbagai pelatihan untuk pertanian. Dan itu menurut saya suatu hal yang nyekrup gitu. Antara inisiasi dari bawah dan juga dukungan dari struktur. Itu menurut saya kombinasi yang bagus. Tadi menyebut nama pimpinan kita, Pak Jendral Mudoko. Apa pesan yang beliau sampaikan dan kamu tangkep ketika SSP? Kemudian kamu bekerja di sini. Jadi Kang, mungkin ini salah satu alasan yang mendasari kenapa saya akhirnya memilih ke SP. Karena pada saat itu kebetulan ada alternatif lain. Oh, ada tawaran juga Pak Jendral Mudoko ya. Alhamdulillah. Ini diem-diem ternyata ada sombongnya juga. Tidak, Kang. Tapi ini intinya mengapa KSP penting? Iya, betul. Dulu mungkin generasi saya banyak yang tertarik untuk kerja di konsultan. Iya. Di investment banking atau di perusahaan multinational company. Karena mungkin secara bona fide dan yang lainnya jauh lebih bagus gitu dari segi salari dan yang lainnya. Tapi satu hal yang membuat saya terenyuh adalah ketika pada saat bersalaman dengan Pak Mudoko dan pada saat acara malam hari di peresmian dan juga kelulusan Pak Mudoko menyampaikan bahwa kutitipkan bangsa ini di pundakmu. Di pundakmu. Sambil bersalaman dan itu yang membuat saya merinding gitu ya. Merinding gitu ya. Merinding banget Pak. Itu seandainya saya digitukan di usia kamu jadinya mungkin lebih dari ini gitu. Siapa tahu kan ya di masa depan kita nggak tahu juga nasib hidup seseorang barangkali saya berkesempatan untuk memimpin negeri ini juga. Amin, amin, amin. Siapa tahu nanti imam akan benar-benar jadi imamnya Indonesia. Amin, amin. Oke selanjutnya mam. Saya ingin tahu perspektif alumni SSP dan kebetulan hari ini bekerja di SSP membidangi investasi begitu ya. apa sih sebenarnya investasi di Indonesia dan sejauh mana potensi investasi kita. Betul Kang. Jadi kita harus didudukan dulu perkara investasi sebagai bagian dari cara kita mencapai kemajuan gitu. Karena salah satu faktor dari mendorong GDP gitu dan pertumbuhan ekonomi. Kita melihat bahwa tren investasi di Indonesia meningkat. Iklim investasi di Indonesia membaik gitu. Dibuktikan. Parameternya apa deh? Parameternya dari realisasi investasi. Kebetulan tiap tahun Bapak Presiden menyampaikan arahan target tiap tahunnya itu harus berapa triliun gitu. Dan sejak 2020 bahkan pada saat pandemi realisasi investasi kita selalu melebihi target itu. Tidak hanya dari segi jumlahnya misalkan tahun lalu kita melebihi di angka 1.418 triliun padahal targetnya 1.400 triliun gitu ya. Berarti meningkat ya? Meningkat dan begitu pun di tahun-tahun sebelumnya. Pada saat pandemi pun kita meningkat gitu. tapi juga kita bicara soal kualitas investasi yang dimaksud kualitas investasi itu sebaran investasinya. Ternyata sejak 2020 sebaran investasi di luar Jawa ini selalu lebih tinggi daripada di pulau Jawa. Jadi inilah yang menandakan bahwa pertumbuhan atau tren menuju Indonesia Sentris itu nyata adanya. sesuai dengan visi Pak Presiden begitu ya. Pembangunan tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa dan ini terbukti investasi di luar Jawa lebih besar daripada di Jawa. Betul. Dan ini yang harus tahu nih masyarakat Indonesia dan supaya bisa mendukung pembangunan di negara kita. Betul. Betul Kang. Selain itu juga kita bicara soal orientasi investasi Kang. kita sekarang mengarah investasi yang berorientasi pada hilirisasi di mana mayoritas kegiatan hilirisasi ini banyak terjadi di daerah Sulawesi kemudian di daerah Kalimantan dan di luar Jawa jadi itu sebagai bagian dari pemerataan ekonomi. Jadi kalau kita lihat ternyata porsi realisasi investasi yang di bidang hilirisasi itu hampir 25%. Jadi tahun lalu itu hampir 25% dan sekarang angkanya semakin meningkat. Jadi ke depan arah investasi kita ternyata sudah mampu untuk menggerakkan industrialisasi atau re-industrialisasi yang kemarin kita sempat ada premature industrialization tapi sekarang coba untuk re-industrialisasi kembali lewat adanya hilirisasi dan itu menurut saya merupakan fondasi yang sangat penting untuk ke depan di mana ketika hilirisasi di tahap satu ini sudah berjalan dengan baik masih ada pohon-pohon industri sampai ratusan bahkan ribuan pohon industri lainnya sehingga kita tidak hanya menciptakan stainless steel tapi juga kita bisa menciptakan microchip kemudian kita bisa menciptakan EV battery dan itu sekarang sudah on progress dan semua negara mengapresiasi keberanian dan juga progress yang dimiliki oleh Indonesia lalu yang ketiga kita juga bisa melihat investasi tidak hanya dari segi makronnya saja tetapi dari mikro contohnya apa Kang? contohnya adalah kita melihat ada Nomer Induk berusaha atau semacam NIB itu ya? NIB itu UMKM kecil-kecil aja diwajib kan? betul itu semacam KTP-nya kalau kita berusaha ketika kita dapat NIB ini kita bisa dapat akses perbankan kita dapat akses permodal kita dapat akses kesempatan kerjasama sama investor dan sekarang itu sudah di angka 9.500.000an yang punya NIB? yang punya NIB dan Kang Asep 96,80% itu mostly adalah UMKM oh berarti justru yang menengah ke bawah itu usaha kecil itu ya? jadi kita melihat kelihat ekonomi di kalangan mereka yang pelaku UMKM itu semakin baik dan ini sesuatu hal yang perlu diapresiasi dan jadi bantalan ketika kemarin COVID-19 kalau boleh tahu apa apa tantangan dalam apa namanya tadi pertumbuhan investasi kita sudah bagus kendala tantangan hari ini itu apa sebenarnya? kendalanya pertama kita masuk dalam realitas geopolitik karena investasi tidak bisa dilepaskan dari geopolitik tidak ada negara maju yang ingin negara lain maju juga mungkin itu yang perlu diperhatikan karena persaingan antar negara itu ya? begitu pun negara-negara tangga seperti Viatama Alisa dan yang lain semua sedang menarik investor untuk masuk ke dalam negerinya jadi pertama kompetisi tantangannya kompetisi jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberikan suatu paket kebijakan investasi yang jauh lebih menarik daripada negara-negara lain bahkan apa saja untuk membuat menarik ini? dari hulu-hulu kita sudah coba dorong ke kepentingan investasi untuk siapkan pertama misalkan dari dokumen perencanaannya dokumen promosi investasi ada sekitar 783 dokumen investasi yang dipromosikan di masing-masing investment promotion center jadi ada yang di New York ada yang di London ada yang di Australia atau di Korea itu dipromosikan setiap reguler secara reguler yang kedua kita siapkan teknologi untuk mengurus perizinannya kita punya OSS dan ini mungkin yang kita kerjakan di KSP dan sekarang lebih mudah perizinan itu same day service begitu ya di OSS itu dan OSS ini intinya yang dulu perizinan itu ribet sekali kita harus datang ke dinas-dinas kita harus kemana untuk mengurus perizinan belum lagi banyak case KKN-nya tapi dengan sistem OSS ini mengintegrasikan seluruh perizinan di dalam satu pintu jadi pengusaha tidak perlu pusing-pusing lagi cukup lewat OSS dan OSS ini anak dari Undang-Undang Cipta Kerja betul ini yang harus diketahui jadi jangan jelek-jeleknya aja itu suhuzunnya jadi OSS ini salah satu buah positif dari Undang-Undang Cipta Kerja betul kalau kita mengenalnya ada 3D debirokratisasi deregulasi dan digitalisasi jadi 3 mantra ini yang kita coba dorong ke Kementerian Investasi debirokratisasi lewat PP5 deregulasinya lewat UCK tadi Omnibus Law dan digitalisasinya lewat OSS RBA dan kita di KSP mendorong supaya OSS ini terus berbenah dari segi performance-nya jangan sampai nanti performance-nya menurun atau tidak sanggup lagi melayani kebutuhan perjalanan yang semakin meningkat jadi kita coba dorong dari mulai kita integrasikan 5 kementerian untuk bisa terkoneksi dengan OSS lewat nota kesepahaman yang langsung disampaikan oleh Pak Kastab dulu lalu juga kita dorong juga untuk penambahan anggarannya kita terus perbaiki-perbaiki sistem ini bersama Kemen Komar Menurut Imam iklim investasi kita ke depan menyongsong Indonesia maju seperti yang dicanangkan Pak Presiden harapannya seperti apa? Sebetulnya secara teori kalau kita ingin pertumbuhan ekonominya setidaknya 6 persen kita butuh 37 persenan rasio investasi terhadap GDP kita jadi kalau kita misalnya di tahun pemerintah selanjutnya akan 8 persen kembuhan ekonomi maka ya setidaknya 44 persen atau 45 persen investasi kita harus masuk ke dalam dari porsi GDP kita jadi itu yang pertama yang kedua menurut saya dengan adanya PSN yang kebetulan saya involved juga di dalamnya Pak jadi PSN ini semacam lokomotif lokomotif untuk memacu pertumbuhan dan investasi di daerah tidak hanya dari segi jalan jembatan tapi juga ada refinery untuk energi kemudian ada berbagai bendungan dan nyala yang intinya memastikan bahwa apapun yang dibutuhkan untuk kebutuhan investasi sudah tersedia secara infrastrukturnya jadi PSN-nya sekarang sudah sekitar 195 yang sudah selesai dan targetnya akan terus kita dorong sampai 2024 ini lalu yang ketiga kita melihat hilirisasi ini kita sudah punya dokumen atau peta jalan jadi sampai 2040 target kita bisa menggait 545,3 miliar USD untuk hilirisasi baru di 8 sektor dan kita terus berkembang itu 8 itu target yang jadi utama target itu betul dan terus dikembangkan tahun lalu kita kembangkan lagi menjadi ekosistem EV ekosistem semi konduktor atau microchips ada juga terkait karbon kita kembangkan juga di tahun ini kita coba bekerjasama dengan Kementerian Investasi supaya hilirisasi ini jauh lebih berkelanjutan jadi kita mengkaji gimana sih supaya gak terjadi overheating di dalam hilirisasi ini kita coba untuk libatkan padat karyanya disana terus kita perhatikan lingkungannya juga disana luar biasa ini saya ngobrol podcast kali ini serasa ngobrol dengan Menteri Investasi padahal masih muda ini ini Pak Balil kita punya talenta muda ini dari kantor setelah presiden luar biasa terima kasih mam siap terima kasih banyak semoga kerasan di KSP terus berkontribusi jadilah teladan anak muda yang bisa bersuara untuk Nusantara inilah produk dari sekolah setelah presiden sukses mam dan tetap saksikan podcast dari Binagraha semangat untuk generasi muda Indonesia semangat